ini ya khususnya tuh duduk gini dan seluruh badannya itu itu kulitnya melepuh kayak ada lepuhan tapi mudah parah gitu mes udah ada lepuhan udah ada nanah terus ada cairan serum tuh darah yang encer-encer itu itu sampai ditanya berkali-kali gitu karena apa sih saya tanya karena lagi nih Bapak itu udah meninggal jadi tiga harian yang lalu waktu perawatnya ini datang Bapak ini udah ketemu meninggal di kamar mandi gitu lagi dalam posisinya itu jadi ini pintu kamar mandi Bapak ini kayaknya jatuh pas lagi keluar gitu soalnya masih ada kalungan anduk sama ya apa kerana kamar mandi itu masih nyala kayaknya habis mandi sama anak-anak yang datang diurus udah dimakamin terus saya nggak tahu tuh yang waktu itu nyapa saya siapa ya 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 Om Amat obrolan malam Jumat kembali lagi bersama gue Fajar Aditya kali ini di Om Amat season 4 ketakutan keberadaan terbesar adalah dirimu sendiri dokter forensik adalah suatu ilmu kedokteran yang akan berkaitan dengan sistem peradilan atau hukum keberadaan dari dokter forensik ini akan sangat membantu dalam investigasi salah satunya adalah dengan cara dia nanti akan mengetahui tuh penyebab dan juga cara kematian dari jenazah atau mait nah kemarin itu banyak banget ya para elang sama RJL Satzat itu yang rikas ke gua bang tolong dong undang dokter Stefani gitu loh makanya gue lagi baik nih hari ini nih langsung dari Jogja gue penuhin semua permintaan kalian halo dokter Stefani halo mas makasih banget nih mau akhirnya jadi narsum RJL 5 ya ya sama-sama kalau boleh tahu udah berapa lama sih dok berkecimpung di dunia forensik ini ya itu saya sebenarnya dari pas tahun 2012 waktu saya lulus kedokteran kan saya magang di bagian forensik salah satu rumah sakit di Jakarta lalu ya saya kemudian saya sempat pindah-pindah beberapa kota dan terakhir saya pendidikan forensik itu di Semarang oke jadi memang sudah lebih dari 10 tahun ya ya sudah berapa kasus total ditanganin dok? wah udah gak kehitung mas saking banyaknya ribuan tuh ada? mungkin ada mungkin ya ribuan ada lah dan dok itu kan dalam menginvestigasi ya suatu mait atau jenazah itu kan kadang dilihat tuh salah satunya dari luka gitu ya atau sakitnya si mait itu ya itu dokter di awal-awal sempat kayak ada trauma apa enggak gitu? oh enggak enggak ada rasa gimana karena kan waktu saya lulus dokter kan saya udah disumpah jadi ya mau pasiennya keadaannya seperti apa separah apapun harus saya tangani dan saya menganggap korban-korban di forensik itu walaupun mereka sudah gak bernyawa itu tetap pasien saya jadi walaupun ya kadang-kadang mohon maaf yang datang ke saya itu dalam keadaan membusuk yang mungkin sudah baunya sudah beda penapa tampilannya juga tidak sebagus pada saat sedang hidup ya saya menganggapnya ya ini pasien harus tetap saya tolong ada gak sih dok yang paling gak bisa dilupakan tuh kondisi dari kasus yang dokter stephani pernah tanganin? saya itu paling ya sedih gak kuat sebenernya kalau saya menghadapi jenazah anak kecil pernah menangani kasus bayi korban pembunuhan dok? beberapa kali ya bahkan bisa dibilang cukup sering ya bayi yang mohon maaf mungkin tidak diinginkan oleh orang tuanya dan dipaksa lahir kadang sebelum waktunya terus habis itu ya sama orang tuanya dibunuh itu sering beberapa kali ini padahal belum horornya ya tapi karena ya kelakuan-kelakuan ya memang manusia lebih kejam oke baik ditahan dulu bu dokter ya ceritanya nah seperti biasa guys dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe like komen share yang banyak terus seperti biasa kalau di RJ5 gak ada setting-settingan langsung aja kita mulai berikut adalah ceritanya ya dokter Stefani boleh diceritain awal mulanya itu kenapa sih tertarik menjadi dokter forensik gitu jadi karena saya tuh seneng sama ilmu forensik waktu saya sebelum masuk koas masih sarjannya ke dokteran ya sebelum sarjannya ke dokteran masih belajar di kampus saya tuh paling seneng mata kuliah forensik karena waktu itu guru yang ngajar saya itu mungkin Mas Pradengar juga dokter Selamet Purnomo sama dokter Arief Wahyono beliau-beliau itu sering kok beberapa kali jadi saksi ahli ke kasus-kasus besar nah waktu mereka jelaskan saya seneng kok ini seru gitu kita mengaplikasikan ilmu kedokteran untuk kepentingan beradilan dan mereka bisa bersuara untuk para korban yang udah gak bisa lagi bersuara gitu dan boleh diceritakan mungkin dok kasus yang tidak bisa dilupakan gitu oh iya pernah sekali itu saya dapat kiriman kasus jenasah anak perempuan usianya masih kecil kok ya paling 6-7 tahun tapi nyewun sewu disini nama, tempat, dan kejadian saya samarkan untuk melindungi almarhumah, almarhum, dan juga keluarganya ya jadi waktu itu jenasah ini ditemukan itu di sungai waktu sampai ke saya itu diperkirakan sudah meninggal ya sekitar 3-5 hari lah karena sudah bengkak dan juga sudah warna kulitnya berubah dan waktu saya tanya kronologisnya seperti apa jadi si anak ini udah hilang sekitar 4 hari lalu katanya terakhir kali kelihatan main sama temen-temennya main-main katanya main tak umpet terus waktu dicari sama temen-temennya yang lain gak pada ngumpul anak ini gak tau dimana ada yang terakhir itu bilang wah tadi dia itu kayaknya ngumpet ke arah jembatan yang dibawahnya tuh ada sungai nah sampai maghrib itu gak ketemu keluarginya kan panik dicari kesana kesini gak ketemu dan akhirnya ditemukan itu sudah dalam keadaan meninggal itu agak benar-benar udah jauh dan di sungai dan memang itu anaknya karena ibunya itu ngenalin dari baju yang dipakai nah waktu saya periksa ya memang keadaannya itu ya masih bajunya lengkap dan di tubuhnya itu udah ada banyak kerua-kerua apa, robekan-robekan gitu tapi kertas gitu ya ya jadi kayak apa ya kayak udah digigitin gitu sebagian kulitnya ngelupas-ngelupas dan waktu saya periksa itu terjadi setelah kematian jadi ya gak ada tanda ke arah tindak pidana ini ya kemungkinan besar karena dimakan hewan di air itu seluruh tubuhnya dok? di bagian-bagian yang gak terlindungin sama pakaian ya tangan, kaki gitu nah sebelum saya periksa ibunya itu nyamperin saya ngasih saya kantong plastik dokter ini ada baju buat anak saya sama ada boneka yang anak saya udah pengen lama tapi baru bisa saya beli sekarang tolong nanti dikasih ke anak saya dok gitu ya maksudnya ditaruh di petinya saya nyanggupin terus ada salah satu anggota keluarga yang lain ngomong ke saya sempat cerita gini dokter ibunya itu shock banget waktu anaknya pergi gak tau kemana waktu anaknya hilang ini dan dia beli boneka ini tuh sebenernya tuh udah lama anaknya pengen terus sama ibunya tuh dibeli ya boneka plastik lah kayak apa mainan anak gitu dan setiap maghrib itu pasti ditaruh di eja tamu sama sekali itu dipeluk sama ibunya bonekanya ini masih dalam keadaan kesegel terus ngomong adik adik pulang ini udah mau beliin boneka gitu pasti hampir setiap hari seperti itu dan setelah anaknya ketemu udah cuma pengen nanti waktu di peti anaknya ini ditemanin sama boneka ini lah oke yaudah saya lanjutkan saya masuk saya melakukan pemeriksaan kan saya sambil siap-siap juga bonekanya ini saya buka dari segelnya saya taruh di meja sebelah jadi maksudnya nanti begitu udah tinggal kita petiin ya tinggal kita susun nah selama saya lagi mencoba waktu itu udah selesai saya periksa kalau di ruang otopsi itu sendiri atau gimana dok biasanya? oh biasanya saya dibantu sama teknisi ada timnya ya? ya tapi waktu itu ya saya ya ada satu teman saya juga terus waktu itu posisinya kami lagi mau mengganti baju jenasahnya ini pakai baju baru yang dikasih sama ibunya ini kami lagi ganti tiba-tiba saya dengar surat kotak-kotak dari meja sebelah ya kayak benda jatuh biasa lah saya nengok yang saya sadar itu tadi kan bonekanya tuh posisinya tiduran dan ini tuh boneka yang tangannya tuh bisa lurus kaki bisa lurus gitu nah ini bonekanya tuh posisinya duduk duduk kakinya ke depan atas tangannya gini terus saya mikir loh tadi perasaan saya tidurin biasa bonekanya gitu kok udah berubah posisi cuman waktu itu saya masih coba positive thinking lah mungkin saya lupa gitu nah terus kami benarkan lagi kedengeran lagi kotak-kotak-kotak terus saya ngerik gini loh kok posisinya kan ada boneka ada baju-baju ganti ada sisir sisirnya ini kok tiba-tiba di tangannya bonekanya itu jadi kan gini bonekanya gini sisirnya tuh tadinya saya letakan jajaran gini itu disini terus yaudah saya mikirnya ya ini mungkin ya salah satu dari yang gak bisa saya jelaskan secara medis karena tadi saya sama temen-temen disini dan ini gak ada orang lain kami lanjut kami rapikan nah begitu kami sampai taruh di peti kan tinggal kami sun bonekanya kayak lirik bonekanya udah di lantai dan posisinya kan tadinya tuh ada aksesoris rambut juga tuh nah itu bonekanya udah pake pita disini dan bajunya masih sama terus juga rambutnya tuh kayak abis dirapiin gitu tapi udah gini ada pitanya disini ini boneka apa ya dong? boneka plastik biasa mas kayak mainan yang suka kita lihat di pasar pasar boneka cewek terus yaudah saya mikirnya ya ya mungkin si anak ini tau lah ibunya ini udah sengaja beliin boneka ini anak ini juga mungkin gak sadar apa yang terjadi sama dirinya ya saya cuman bilang saya doakan aja lah gitu saya ngomong adek ya ibu tau gitu adek tadi masih pengen main ya gitu udah dibeliin boneka kan sama mama yaudah sekarang abis ini pulang dulu ya pulang ke tempat mama papa terus nanti adek yang ikhlas ya ibu doain adek kok saya ngomong gitu saya taruh bonekanya di samping ya saya susun-susun yang dikasih sama ibunya tadi terus udah kami kembalikan ke keluarganya gitu dan yaitu saya bilang salah satu dari sekian banyak bukti yang kasus saya tangani di forensik kalau yang namanya kasih orang tua itu bener-bener sepanjang masa wow sampai akhirnya di kembalikan lagi ya iya di kembalikan ke keluarga oke luar biasa nih buat kalian yang punya pengalaman horror nyata bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5 dokter katanya pernah menangani kasus yang sebetulnya pasiennya itu sudah meninggal dokter belum tahu awalnya oh iya tapi itu lebih karena pasiennya ini ya tetangga di salah satu tempat yang pernah saya tinggali kan saya pernah pindah-pindah kota jadi satu kali itu saya tinggal di satu buah kota dan di lingkungan itu ada satu rumah yang letaknya memang agak di depan gardu keamanan di situ ada bapak-bapak yang udah terkenal sekali lah bapak-bapak ini ceritanya tuh dulu punya anak ya anaknya tuh ya udah pada dewasa lah jadi biasa udah pada punya keluarga sendiri dan waktu si bapak ini mulai demensia kan mulai pikun ya mulai marah-marah sendiri kadang-kadang setiap anaknya datang itu pasti tetangga denger ada suara bapak ini marah-marah lama-lama anaknya ini mungkin nggak tahan ya nyerah terus makin jarang mengunjungi si bapak ini cuma sesekali itu dikirim ya petugas untuk ngurusin bapaknya lah itu kayak ya perawat untuk lansia nah saking si bapak ini stress nungguin anaknya kok nggak dateng-dateng bapak ini tuh lama-lama makin aneh dia itu suka nungguin anaknya di depan teras karena dia kursi dia duduk disitu dan setiap udah mulai malem jam-jam sampai jam 11 jam 12 bahkan pernah itu jam 2 pagi itu ada orang lewat disitu pasti dimarahin mau ada mobil pun dicegah terus dimarahin gitu jadi misalkan ada mobil lewat kan pagernya kan di itu tuh di kunci tangannya tuh keluar-keluar gitu daya balik pagernya itu marah-marah pasti ngomong kamu dari mana aja bapak udah nungguin kamu gitu jadi yang dianggap itu itu anaknya yang pulang terlambat gitu padahal ya bukan padahal bukan anaknya nggak tau mobil siapa ya nggak tau mobil siapa sampai tangannya kuah-kuah pager gitu gitu marah-marah berarti dia tinggal sendirian di rumah tinggal sendiri cuman ya sekali ada perawat yang dateng cuman ya dianggap kan aman misalkan pagernya itu dikunci kan kan cukup tinggi dan si bapak ini juga ya dengan kondisi udah umur segitu kan nggak mungkin sampai manjat pager kan udah sebenarnya sih sedih gitu karena ya ada yang tau bapak ini pas sehatnya dulu seperti apa dia aktif suka ngajak jalan-jalan anaknya karena istrinya ini udah meninggal lama katanya waktu anaknya masih kecil-kecil istrinya tuh udah lama ninggal dan dulu itu yang tau cerita lamanya si bapak ini dia tuh suka ngajak anaknya tuh jalan-jalan keliling gitu ya kelihatan itu seneng banget ya sampai akhirnya bapaknya ini mulai sepuh anak-anaknya ya itu tadi nggak tahan karena bapaknya ini mulai suka marah-marah saya udah diingetin mbak misalkan nanti mbak ini kan pulang malam karena mbak kan dokter kerja di rumah sakit gitu pulang malam misalkan lewat situ ada orang teriak-teriak marah-marah ya nggak apa-apa ya itu nggak apa-apa kok nggak ganggu gitu aman ada pagernya dibiarin aja dilewatin aja udah ya saya juga beberapa kali kaget juga kan saya lewat situ dimarahin nah satu kali saya nanganin kasus sampai sekitar jam setengah tiga pagi waktu saya mau pulang saya ngelewatin di rumah ini waduh si bapak ini udah duduk apa udah berdirilah di jadi posisinya duduk di kursi itu nggak ada mobil waktu itu dia bangun deketin pagar aduh ya mbak saya udah capek mesti ngadepin kejadian kayak gini yaudahlah saya lewat aja ternyata dia nggak marah dia senyum senyum gini terus ibu gitu ngomongnya selamat malam gitu baru pulang gitu terus ya karena nggak enak saya buka dikit jendelanya ya pak mari gitu lewat nah besoknya kan saya pas libur pas libur saya ketemu pas keluar itu ketemu beberapa tetangga ngobrol-ngobrol terus saya ngomong eh bapak yang di depan tadi tuh udah sehat ya gitu bapak yang suka marah-marah itu kok itu apa kemarin malam itu saya lewat udah baik gitu udah mulai pulih terus lah udah mulai pulih maksudnya gimana iya kan kemarin itu aku pulang abis dari nengahin kasus aku ketemu si bapak-bapak itu cuman dia nggak ada tuh marah-marah kayak dulu lagi malah ramah banget gitu aku liat bukanya seger segala macem terus itu kamu beneran ngeliat gitu beneran orang aku sapa kok aku sampe buka kaca gitu gitu sampe ditanya berkali-kali gitu ya kenapa sih saya tanya karena lagi nih bapak itu udah meninggal jadi tiga harian yang lalu waktu perawatnya ini datang bapak ini udah ketemu meninggal di kamar mandi gitu lagi dalam posisinya itu jadi ini pintu kamar mandi bapak ini kayaknya jatuh pas lagi keluar gitu soalnya masih ada kalungan anduk sama ya apa kerana kamar mandi itu masih nyala kayaknya habis mandi terus katanya saya kan setelah meninggal itu akhirnya si perawatnya itu baru ngapak anak-anaknya sama anak-anaknya datang diurus udah dimakamin terus saya nggak tau tuh yang waktu itu nyapa saya siapa nah setelah itu setelah itu nggak ada nggak pernah misalkan lewat situ saya nggak pernah liat lagi si bapak ini dan nggak lama rumah itu kan dibeli sama orang saya ada penghuni barunya kayaknya sama anaknya rumah itu entah di apa jual apa di kontrakan gitu tapi ya selang mungkin waktu itu 2 bulanan lah penghuninya udah beda kayak ngasih ini ya apa ya kayak pamit mungkin ya pamit ya kalau itu saya lebih kesedih sih masker iya sih karena di masa tuanya sendiri seperti itu ya iya gitu apalagi ya diceritain dia meninggalnya sendiri terus dulu tuh waktu masih sehatnya ya saya nggak sama anaknya terus begitunya gitu loh bahkan waktu dia mulai demensia dia masih inget anakku ini nggak boleh pulang malem anakku mana aku nggak bisa tidur sebelum ada anakku gitu anaknya berapa dok kalau boleh tau katanya ada 2 orang iya iya ini jadi kepikiran nih kalau sekarang kan kita masih gagahan masih muda iya ntar udah tua gimana ya nah kita kan juga tau ya dok ya dokter stefani ini suka bercerita ya pengalaman-pengalaman yang mungkin di luar logika gitu ya ada nggak si dok yang menurut dokter itu kayaknya nih paling serem selama ini deh yang pernah dokter alamin gitu kalau serem sih udah bagi saya udah nggak ada yang serem sih mas sama aja ya semuanya udah saya anggap ya bagian dari pekerjaan kalau yang paling nggak bisa dilupakan itu ada satu kasus waktu saya nanganin pasien yang penyakitnya itu ada penjelasan dari segi medisnya tapi ada juga dari segi non medisnya oke gitu ya jadi waktu sebelum saya masuk pendidikan kan saya masih dokter umum saya makan di bagian forensik tapi saya juga praktek umum nah waktu saya praktek umum di klinik sesekali memang ada ya keluarga pasien yang minta saya meriksa anggota keluarganya di rumah istilahnya home visit ya waktu itu ada perempuan di telangga klinik saya dia bilang saya minta tolong dok itu bapak saya sakit ya saya tanya sakit apa kejalanya gimana ngomongnya sakit kulit dok kulitnya tuh ngelpuh-ngelpuh ngomongnya ya saya bilang kenapa gak dibawa kesini kan lebih saya periksa langsung dapat obat kalau kesana kan saya gak mungkin bawa semua obatnya gitu terus bapak saya udah gak bisa bangun dok udah lemah banget ini juga nafasnya udah satu-satu katanya saya bilang oh ya oke yaudah saya bawa ya alat-alat yang saya perlukan terus saya ikut sama dia untungnya rumahnya itu gak gitu jauh jadi posisinya itu nih klinik saya ya sekitar dua rumah itu ada gang masuk itu sekitar ya cuman sekitar 15 meteran lah saya kesitu dan begitu saya masuk ke halaman rumahnya itu saya nyium baunya kok aneh baunya itu kayak ya maaf agak busuk kayak bawa nanah gitu mungkin kalau yang pernah nyium bau kaki diabetes yang udah mulai membusuk seperti itu tapi ini kuat sekali dan di depan itu ada beberapa orang itu udah ada yang pakai masker ada yang tutupan pakai sapu tangan sampai uwe gitu nah sama anak ini saya di persilahkan masuk kalau saya masuk ada perempuan lain lebih tua kayaknya si ibunya ngomong ke anak ini ngomongnya mbak yang sabar ya bapak sudah anda ada anak ini langsung nangis hampir histeris dia bilang enggak 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 bapak belum apa bapak pasti masih bisa selamat ini aku udah bawa dokter bu terus tadi sama ibunya ibu saya perkenalkan diri ini tadi saya diminta untuk meriksa bapak karena ibunya ya monggo dokter silahkan saya dibimbing ke salah satu kamar itu kayak eh sih kamar tamu ya letaknya tuh agak di depan gitu waktu saya masuk itu baunya tuh menyengat sekali disitu ya emang ruangannya tertutup ada jendela yang udah dibuka sedikit ada ventilasi dan posisi si bapak ini pasiennya tuh udah berbaring di tempat tidur dan namanya kasur itu udah penuh sama cairan itu enggak tahu darah nanah cairan tubuh lain tuh udah di bawah situ dengan bau busuk itu tadi ya dengan bau busuknya ya nyengat sekali dan emang waktu itu kan si bapak ini dialasin kayak alas gitu tapi alasnya tuh udah beleber-beleberan dan bapak ini ya posisinya tuh tidur gini dan seluruh badannya itu itu kulitnya melepuh kayak ada lepuhan tapi yang udah parah gitu mes udah ada lepuhan udah ada nanah terus ada cairan serum tuh darah yang encer-encer itu gitu dan disampingnya bapak itu ada laki-laki lain yang kayak duduk di samping di ujung tempat tidur gitu terus sempat ngobrol sama si ibu sama anaknya ini ngomongnya udah kok udah gitu terus kata ibunya gak apa-apa biar dokter periksa dulu saya perkenalkan diri ya si laki-laki ini ngaku saya salah satu saudaranya si ini si pasien terus waktu saya deketin pasiennya kan biasa saya misalnya saya sapa dulu kenapa saya dokter Stephanie terus saya panggil bapak bisa denger saya gitu bapak namanya siapa kan saya berharap ini masih sadar tapi ya udah gak ada respon dan tiba-tiba pasiennya ngerang suaranya tuh kayak gitu tapi anehnya waktu saya periksa badannya tangannya tuh udah mulai kaku ya mungkin waktu itu kan bisa juga dijelaskan ya misalkan orang baru meninggal kan masih ada sisa-sisa gas di lambung di paru-paru dan kalau keluar itu memang pasiennya korban mati itu bisa seolah-olah dia ngerang mengerangnya terus-terusan sesekali aja cuman ya begitu gasnya gak ada ya udah berhenti gitu udah terus saya periksa ya saya mikir ya kalau misalkan keadaannya seperti ini ya udah pasti gak bisa sulit tertolong gitu apalagi sudah bernanah kan udah lama terus saya tanya ke keluarganya terus oh iya sebelumnya saya selain kaku mayatnya itu juga saya cek di bagian mata matanya saya centerin pakai center itu udah gak respon sama cahaya memang pasiennya udah meninggal terus saya tanya ke ibunya ibu ini awal kejadiannya gimana terus kata ibunya gak tau ini bapak tuh tiba-tiba dari tiga hari lalu itu mendadak kok badannya tuh merah-merah terus makin merah-merah makin melepuh terus kulitnya tuh mulai kelupas-kelupas terus gak lama bapak tuh kesakitan terus sampai cuman bisa tiduran sambil ngomong sakit sakit gitu terus saya tanya loh bu ini kenapa gak dibak ke rumah sakit gitu karena kan masih bisa ketolong sebenernya kalau misalkan di medis keadaannya si bapak ini saya lihatnya sih kayak ada satu reaksi alergi yang parah itu namanya Steven Johnson Sindrom jadi misalkan orang alergi obat atau infeksi virus itu memicu kekebalan tubuhnya itu sampai menyerang jaringan kulitnya sendiri dan juga jaringan ya selaput lendir lah kayak mulut mata jadi ya melepuh terus kayak luka bakar gitu dan misalkan gak cepet-cepet dibawa ke rumah sakit untuk apa dapat pertolongan medis itu kan dari lepuhan itu cairan tubuh keluar semua si pasiennya itu rentan kena dehidrasi parah sampai bisa gagal ginjal dan organ dalam tubuhnya itu juga ya rentan rusak lah makanya harus cepet-cepet ya dapat pertolongan medis di rumah sakit dan belum lagi kan dia kesakitan menahan sakit itu kan dia bisa bikin shock juga nah terus saya tanya bu kenapa gak dibawa ke rumah sakit katanya bapaknya nolak waktu saya tawarin bapak ke rumah sakit ya kata bapaknya enggak saya gak mau percuma dokter-dokter itu gak bakal bisa nolong saya yaudah karena saya lihat ini meninggalnya gak wajar dan saya berharap waktu itu pasien bisa ya almarhum ya bisa diperiksa secara lebih lengkap saya sarankan coba laporkan kepolisian aja bu gitu karena gimana pun juga kalau misalkan mau dimakamkan kan perlu surat kematian dan itu bisa didapat juga ya di rumah sakit lebih baik karena setelah bapaknya ini diperiksa udah terus ibu ini setuju mau manggil salah satu warga yang nanti nemenin ke polisi nah terus tadi yang ngakunya saudara tadi Toto datengin saya ngomong dokter kalau boleh saya mau ngobrol sebentar dok berdua oh iya monggo kita ke ruang tamu ya ngomong memperkenalkan diri saya ini saudara dekatnya dia dok gitu dan kami udah akrab bertahun-tahun dan ini saya mau cerita tapi mohon dokter saya ini dirahasiakan gitu dan kalaupun ini semoga ini bisa menjadi pembelajaran aja buat kita dia bilang dok yang dialami oleh saudara saya ini itu karena kesalahan dia sendiri dok saya tanya gimana maksudnya pak dia bilang jadi saudara saya ini dia itu dulu ngilmu punya ilmu lah dia apa mempelajari suatu ilmu yang membuat dirinya itu bisa punya ilmu bela diri yang kuat sekali sampai dibilang katanya dia tuh pernah dok katanya mau dikroyok 10 orang pakai senjata aja tuh bisa dok dia kalahin gitu terus ngomongnya saudara saya ini dikenal jawara dok saya dengerin aja dia bilang makanya karena gelar jawaranya itu itu juga yang membantu si saudaranya ini ya dapat kerjaan lah gitu nah cuman ya ada satu pantangan di ilmu itu itu gak boleh berzinah dalam artian tidak boleh melakukan hubungan badan dengan perempuan lain yang bukan istrinya tapi sayangnya si saudaranya ini entah terlena atau lupa suatu kali itu dia diundang ke salah satu tempat hiburan malam lah gitu nah disitu tiba-tiba dia ketemu perempuan entah karena terbuat suasana atau gimana dia akhirnya selingguh sama perempuan ini nah ngakunya katanya saya sempat ngaku kalau dia tuh gak sengaja dalam tanda peti gitu ya ngomongnya cuman sekali kok gitu ya tapi ya setelah itu kondisinya tuh mulai drop katanya dan resiko dari melanggar pantangan itu katanya ya seperti ini dok dia kena penyakit kulit yang parah sampai gak sembuh-sembuh dan waktu itu ya percema juga mau dibawa ke rumah sakit gak akan sembuh katanya saudaranya gitu ya saya waktu itu ya saya dengarkan ya saya ya kok buat saya sih ya terlepas cerita ini yang dikatakan ini benar atau enggak terus juga berhubungan atau enggak si laki-laki ini melanggar pantangannya dengan keadaan yang dia apa alami sekarang saya kan taunya dari segi medis ya pokoknya ya kemungkinan kalau gak alergi obat infeksi virus cuman ya kok dari cerita tadi saya bisa mendapat pelajaran gitu karena manusia itu kadang-kadang kalau misalkan lagi terlena kebuah suasana atau ya istilahnya lupa lah itu itu bahaya kayak sekasus si laki-laki tadi dia tahu begitu pantangannya apa dia tahu resikonya apa tapi dia terlena akhirnya malah itu membahayakan dirinya sendiri karena si ilmunya ini malah jadi berbalik nyerang dia terus hasilnya gimana tuh dok setelah diperiksa lebih lanjut tuh waktu itu karena dibawanya ke rumah sakit bukan tempat saya praktek ya jadi setelah ambulansi datang waktu kan saya tungguin sampai kru dari rumah sakit datang petugas rumah sakit ya dibawa ya udah saya ya pokoknya saya doain aja lah gitu dan setelah itu juga anggota keluarganya gak ada yang datang lagi ke klinik saya ke tempat saya praktek gitu tadi dan juga ya saya juga gak etis lah misalkan saya nanya-nanya gitu kan iya 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 ya pokoknya udah saya lakukan tugas saya ya saya doakan aja dan saya berharap cerita yang diceritakan tadi itu terlepas dari memang benar atau enggak bisa jadi ya pembelajaran lah tapi memang ada dok yang ketika misalnya dokter stepan ini menangani sebuah kasus yang meninggalnya itu disebabkan oleh kayak tadi ilmu hitam gitu kalau yang ilmu hitam ya saya gak bisa menegakkan diagnosis oh ini gara-gara ilmu misalkan santet atau apa gitu ya tapi yang hal-hal yang gak bisa saya jelaskan secara medis itu beberapa kali saya dapat ya seperti apa tuh contohnya ya kadang ya saya nemu ada apa benda-benda asing pada saat saya lakukan benda jenazah tapi benda asing saluran cerna tapi saluran cerna bagian atasnya tuh mulus benda asing tuh kayak ya kayak pernah ketemu tuh paku terus juga gunting kecil juga pernah gunting kecil di dalam perut iya dan kayak sih liat gitu juga pernah tapi yang sering sih kayak apa ya kayak batangan paku gitu jarum tapi kan memang juga ada mas penyakit kejiwaan namanya pika jadi orang itu ya punya dorongan untuk makan benda-benda aneh iya 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 dan kalau memang kasusnya itu ya pasti saluran cerna bagian atasnya kan luka-luka kan tergures bendanya itu dan itu waktu saya piksa di bagian atasnya tuh mulus gak ada apa-apa kalau gunting rumput belum pernah dok? enggak oke abis ini nanti bakal ada cerita lain yang tidak kalah seru dari dokter stefani Mungkin terakhir dok di episode kali ini cerita yang ingin dibagikan ke Paralang yang berhubungan dengan forensik ya ya masih berhubungan juga ya dengan cerita sebelumnya tentang bagaimana orang tua terhadap anak ya satu yang saya pelajari juga yang namanya ikatan antara orang tua sama anak itu lebih kuat dari yang kita kira jadi ya kadang-kadang ya anak misalkan orang tuanya melarang untuk pergi atau melakukan sesuatu kayaknya kok tanpa sebab yang jelas gitu itu sebenarnya orang tua tuh udah punya firasa tapi gak tau gimana nyampaikannya ini firasa itu hampir selalu betul ya jadi pernah ada satu kejadian itu saya dapat kiriman kasus ada anak perempuan umurnya masih kecil banget kok ya gak kecil sih ya remaja lah umurnya sekitar 14 tahun waktu itu si anak perempuan ini mengalami kecelakaan tunggal itu saat lagi ngendarain motor dan dia gak pakai helm dan saya kagak juga kok bisa anak segini mudanya itu dikasih naik motor gitu kan yang namanya batasan usia untuk ujian pengambilan sim kan ada alasannya bahwa ya di usia ini diharapkan ya seorang itu sudah punya pertimbangan yang lebih matang bisa mengukur jarak kecepatan gitu terus juga impulsnya juga lebih baik nah si anak ini waktu saya terima itu keadaannya bisa dikatakan parah dan agak ngeri karena ada yang bilang dia itu nebut lalu menabrak kehilangan kendali motornya menabrak pembatas jalan dan dia jatuh posisinya itu benar terbanting kuat dan kepalanya itu mohon maaf sampai agak kebelah jadi gak tau mungkin jatuhnya kepala atau gimana waktu saya terima ini saya jelasin agak detail gak apa-apa ya tulang bagian batuk kepalanya ini itu sampai pecah ya patahnya itu berkeping-keping dan ada luka terbuka itu dari sini itu sampai memanjang ke atas gini yang bisa dibilang itu hancurlah badannya itu ya yang namanya tangan kaki itu luka patah itu udah banyak sekali jadi patah-patah tulang dan ya waktu saya terima itu biasanya agak aduh kok bisa kayak gini gitu dia tuh cuman kaki kaos lengan pendek sama celana pendek selutut sampai tuh sebagian jaringan otaknya itu juga hilang hancur jadi kayaknya kebelah itu sebagian tuh kalau kayak gitu berarti berserakan di jalan ya bagian otaknya itu waktu dari keterangan TKP nya orang bilang kecelakaan tunggal ya sempat itulah sempat di ya selanjutnya waktu di kantong jenazah itu ada jenazah sama ada plastik yang isinya ya mohon maaf sisa dari jaringan sebagian jaringan di dalam kepalanya itu dan saya lakukan periksaan dan dari polisinya waktu itu sempat tanya ini kira-kira nanti nanti keluarganya boleh lihat gak dok gitu untuk ya identifikasi lah saya bilang speknya sih jangan pak gitu karena pertama anak ini dari wajahnya itu ya udah mohon maaf hancur gitu mau dikenali secara visual pun sudah susah dan saya tuh selalu pengen keluarga inget-inget anggota keluarganya dalam kondisi sebaik mungkin gak mau ya sebisa mungkin ya keluarga itu gak inget anaknya ini dalam keadaan seperti ini ingatan terakhirnya sebaiknya inget pada saat masih sehat aja kata polisinya ya ini masih bisa diperbaiki gak dok ya kan ada namanya rekonstruksi itu mas ya kita jahit kita perbaiki sebisa mungkin saya bilang saya usahakan maksimal nanti ya andai kata diperlukan ya nanti bagian kepala nanti coba kami tambah sedikit dengan apa kami tianjal ya sampai ukuran bentuk kepalanya itu sebaik yang bisa kami kasih terus kata apanya ini ini ibunya masih di polsek dok masih di kepolisian gitu karena dari keterangan ibunya anak ini kabur jadi memang sih si anak ini tuh sama ibunya udah dibiarin pakai motor udah diajarin gitu tapi selama ini cuman ke tempat yang deket-deket aja nah malam itu anak ini izin untuk pergi ketemu temen-temannya katanya mau jajan atau apa gitu nah ibunya bilang loh jangan kan bahaya selama ini kamu kan cuman deket-deket aja terus anak ini ngambek karena gak dibolehin dia masuk kamar ya ibunya mikir ya udahlah nanti juga anaknya kalau udah tenang ya tenang ibunya masuk kamar anaknya ini ternyata diem-diem keluar dia ngambil kunci motor ibunya terus dia pergi dan itu pas ibunya udah tidur lagi nah pas pergi itu kecelakaan ibunya tuh ngerasa bersalah banget makanya ya ya gimana gak kaget gitu mas lagi tidur tiba-tiba ada polisi dateng bilang anaknya kecelakaan pasti kan shocknya minta ampun nah terus setelah itu ya saya coba rekonstruksi ya polisinya selama petugas ke polisiat munggu dan saya coba jahit-jahit sebisa mungkin walaupun saya yang jahit itu kan jadi ini ruang forensik terus juga ada pintu yang mengarah keluar tapi dikunci misalkan kita mau bawa jenazah gitu langsung kan ada pintunya terus saya dengar suara nangis perempuan nangis itu yang histeris gitu kan nangis sesungguhkan saya mikir oh mungkin ibunya udah disini udah dateng tapi kok setelah-setelah nangis itu ada suara kayak dia tuh ngeratap gitu saya inget banget itu suaranya ngomongnya gini maaf mah maaf 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 mah gitu terus agak kanjil juga ya nih saya ngerap lah kok ngomongnya gini gitu kok misalkan ibunya kan masa sih minta maaf sama siapa gitu ini kok ada suara perempuan maaf 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 dan itu cukup lama mulai dari saya rekon coba rekon saya jahit-jahit sampai selesai itu masih kedengeran terus udah selesai ya saya serahkan ke bagian pemulasaraan untuk nanti dikembali harus dipersiapkan untuk dikembalikan ke keluarga saya ganti baju terus saya keluar saya nanya mas tadi yang nangis-nangis itu keluarganya ya terus mereka pada kaget petugas yang di depan itu siapa dok nggak ada dok yang nangis ya tadi saya denger arahnya itu dari depan pintu yang biasa kita masukkan jenazah loh dok dari tadi tuh kami disini gitu kami duduk-duduk disini sambil nunggu mau mesen makan gitu nggak ada siapa-siapa gitu ibunya masih di kepolisian dok gitu tapi ya saya nggak tahu yang saya denger nangis itu siapa jadi bisa juga ya dok ya ketika misalnya sudah mohon maaf kondisi jenazah itu berantakan bisa di perbaiki ya ya sebisa mungkin kita perbaiki misalkan ada ya mohon maaf bagian wajah yang melewet gitu yang agak kurang nggak utuh ya coba kita ganjel ya luka-lukanya ya sebagian ya misalkan luka terbuka kita jahit gitu ya tapi ya misalkan semaksimal mungkin ya kondisinya udah nggak memungkinkan untuk dilihat oleh keluarga tetap kita bilang ke keluarga kalau sebaiknya jangan dilihat karena kan nggak mau ngingat anaknya ini dalam kondisi seperti itu tapi misalkan keluarga tetap pengen lihat ya silahkan gitu pernah ada nggak sih dok yang sampai eh mohon maaf ya yang kondisinya itu misalnya terkena ledakan gitu yang sudah ya berantakan banget gitu nah jangan dijawab dulu nanti bakal ada di closing itu deh guys sebuah kisah luar biasa ya dari dokter Stefani dimana kita jadi dapat banyak knowledge lagi nih mengenai dokter forensik bukan hanya dari horornya doang ya buat tadi kalian jeli itu mendengar ceritanya dok pernah menangani kasus-kasus yang udah mohon maaf kondisi pasiennya itu berantakan banget gitu pernah mas beberapa kali sih tapi seringnya itu kalau korbannya kecelakaan ya mohon maaf tertabrak kereta api ada beberapa kali yang pernah tertabrak kereta api dan penyebabnya sebenernya bisa dikatakan bisa dihindari agak semel ya sebenernya sih jadi kan ada beberapa palang rel perintasan rel itu yang memang agak lama di stopnya oke nah seringkali orang gak sabar misalkan palang udah stop gitu kan berarti keretanya udah sebentar lagi lewat kan mungkin dia tunggu disitu ya karena saya pernah dikasih lihat ya rekaman CCTV kan biasakan kok sekarang digital ini tapi ada kisahnya gak dok dibalik dari beberapa pasien yang pernah ditangani sama dokter yang tetap berkereta api oh pernah tapi jangan diceritain dulu ya gimana nih guys apakah kita bikin part 2 nya sama dokter Stepani kalo misalnya kalian pengen langsung aja 10 ribu komen dibawah kalo boleh tau dok untuk menjadi seorang dokter forensik itu pendidikannya berapa lama sih? oh pastikan harus melewati pendidikan dokter umum dulu itu rata-rata sekarang sih 5 tahun oh 5 tahun ya setelah itu kan sekarang harus ada praktek dulu internship ya internship ya tergantung kalo nanti dapet daerahnya dimana nah setelah internship misalkan mau praktek umum dulu boleh atau misalkan mau apa langsung spesialis juga bisa tapi misalkan masuk spesialis forensik itu pendidikannya rata-rata kurang lebih 4 tahun 4 tahun ya jadi total 10 tahun kurang lebih ya iya sampai akhirnya bisa jadi dokter forensik ya iya wow luar biasa ya makanya dokter forensik di Indonesia itu bahkan belum mencapai 300 ya jumlahnya iya masih karena masih lumayan sepilah kurang peminatnya oke deh kita doakan juga nih katanya dokter stefani pengen ngambil gelar profesor di ya mau doanya aja mau melanjutkan sekolah terima kasih dok ya udah bercerita di rj5 jangan lupa guys 10 ribu komen kalo kalian pengen liat part 2 nya ambil baiknya buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya gue Fajar Ditya rj5 undur diri ciao cik 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 Terima kasih telah menonton